Intro Oke selamat bertemu bersama saya lagi Jangan bosan-bosan ya kali ini Dogjerang FC bersama teman-teman Dari Legend Persema Kali ini akan berhadapan langsung Dengan Apa namanya Ayu Tulus Ayu FC ya Lumayan bagus ini Lapangannya lumayan rata Rumputnya juga Lumayan bagus terus ini Tanahnya juga empuk ya Kita ikuti terus bersama Legend-Legend Arema disana ada Bung Amin Jakaria Ada juga ini adalah Mas Huri Ada Ruli disana Ada Ripai Ada Ardi Ambor Ini ada Kuts Agus Yuwono Dan ada Kuts Saibur Kopling Ya Kayak gitu ya guys Ikuti aja Habis ini Siapa yang akan kita ajak Ngobrol-ngobrol Di Persema Legend ini Nanti tunggu selanjutnya Oke Come on Sekarang kita mendekat kesana ya guys Mendekat kesana Siapa diantara Legend-Legend Persema ini Yang kita ambil ya Kemarin sudah Sudah ada Mas Amin Sudah ada Ripai ya Oh Oh yang satu ini Yang satu ini Bersama Kut Agus Yuwono ya Kut Agus Yuwono ini Siapa yang gak tahu Yang di Malang Raya Polisi juga tahu Polisi juga tahu ya Rampok-rampok Rampok katanya Kut Yuwono ya Kayak gini Persema Di jamannya Mas Agus dulu Gimana Mas Persema Di jamannya Waktu Mas Agus dulu Gimana Menurut Mas Agus Ya sejarahnya Persema itu Selain mengasih Kampangan bagus Juga timnya juga bagus Jadi senior saya itu Baik di tim Maupun di klubnya Juga sangat bagus Termasuk di Jaman waktu saya itu Masih banyak Sporter yang mendukung Tapi sekarang Sudah apa Berbalik 180 derajat Harapannya nanti Kedepan Bagaimana Mengembalikan itu Gitu ya Jadi Saya juga pernah Jadi Apa ya Anak buah Mas Agus Dulu waktu Jamannya Headcutnya Om Danur ya Om Danur Saya ikut Om Mas Agus Ini orangnya Emang tegas Jadi Nah anak muda Dia selalu Ngasih Contoh yang disipin Kalau Benar-benar Anak muda Yang Apa ya Namanya Lemot Lewer Mas Agus Yang marah Nomor satu Mas Agus Berarti Dianjurkan Untuk pemain itu Untuk usia muda Itu gimana Kalau setingkat Kalau setingkat Grassroot Memang dia Harus Latihan Fundamental Yang kuat Tapi kalau Sudah masuk Junior Seperti Amat Bustomia Sion Itu kan Kita latihan Sangat keras Juga Sangat disiplin Keras Sengaja Kita Bentuk Seperti itu Supaya Menjadi Bekal Kedepannya Jangan Sambah Dia Jadi Pemain Asal Jadi Pemain Dia Jadi Main yang Bagus Yang Disiplin Kalaupun Jadi Pelatih Juga Bisa Memberikan Contoh Buat Pemain Yang Disebutkan Dari Kut Agus Tadi Adalah Itu Hasil Didekan Dari Mas Agus Yono Yang Kayak Ahmad Bustomi Dan Arief Suyono Luar Biasakan Dia Sekarang Sudah Menjadi Kut Juga Kalau Enggak Salah Di SSB Bafa Kalau Enggak Salah Apa Arief Suyono Di Bafa Oh Iya Di Bafa Terus Kedua Pemain Juga Menembus Tim Garuda Juga Seperti Mas Agus Dulu Kalau Enggak Salah Pernah Tim Nas Juga Tahun Berapa Itu Tahun 91 Di Pra Olimpiade Teman Saya Sebelumnya 87 91 Di Garuda 2 PSSI Garuda 2 Jadi Kayak Segelas Saya Garuda Apa Itu Nanti Agogling Segelas Saya Enggak Tahu Tapi Luar Biasa Saya Sangat Salud Karena Disiplinya Mendidik Anak Muda Kayak Gitu Mas Agus Nanti Kita Bisa Berbincang Bincang Lagi Mas Agus Sekarang Mau Ada Pertandingan Terima Kasih Ngobrol Hari Ini Selamat Dulu Mas Agus Ya Makasih Ya Oke Channel Kita Dog Jereng FC Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Yuk Ikuti Terus Ambil Gambarnya Enggak . hai 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 oke puluh bahwa pertama surat dibunyikan bertanda pertandingan sudah selesai tapi bapak kedua kedatangan pemain kita dari kusnul Yuli bangkus Yuli ya inilah adalah legenda ular putih ini adalah legenda pemain malang Mas Yuli dulu pernah Persema juga zaman ya alhamdulillah pernah ya mengawali karir di Persema mengawali karir di Persema umur berapa zaman mas 18 masuk ke 19 habis itu masih ada di Persema saya 4 tahun di Persema terus hijrah ke Arema baru dia dari Arema itu keluar dari Arema dia adalah salah satu legenda arek malang yang hijrah ke Persi Kediri yang exodus itu pemain berapa itu mas lebih kurang sekitar 11 pemain 11 pemain ini mencoba sampai nilai ngopura suswanto waktu itu jajahnya suswanto Johan Prasetyo saya sendiri terus lalui dia lupa-lupa cak safari Arianto ya Johan Johan Prasetyo nilai ngaku jian ya kayak gini adalah oh ya katanya kut Agus tadi yang kita bilang-beng kontrolnya Mas Uru Nyoting masih ya tendangannya luar biasa hahaha hahaha ya luar biasa jadi biasa di luar iya ah mas ha samian Persi Kediri juara apa yang pikir masnya dua kali dua kali Persi Kediri iya zamannya sama 2003 sama 2008 sampai Goncales ya iya sama Goncales itu nanti abis ini main yang bapak kedua Mas Yoh siap aku samannya itu yang main yang top permanen bagus siap-siap saya bincang-bincang ke rumahnya Cemen boleh ya nyasa gamur boleh siap-siap sekarang Mas Yuli ini Mas Yuli ini sudah jadi kut kalau nggak salah ya betul 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 kutnya dimana itu mengawali dua tahun kemarin asisten di Persem Jokerto terus kemarin pegang Liga 3 Persu nah kayak gitu ya jadi ada talent-talentnya pemain itu yang akhirnya menjadi kut semoga sukses teruskan amin amin mas dulu ayo terus dulu ke siap semangat-semangat Oke jangan lupa ya like comment dan subscribe di channel Tok Jeranya Oke Oke sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax teman legend persema berhadapan langsung dengan tumpang ya itu tadi pendudukan skor nggak tahu berapa yang saya gunakan kedua-dua ya tidak apa-apa ini adalah ajang silaturahmi antara teman-teman legend dari persema yang dimana memang luar biasa ya legend persema ini diantaranya ini namanya Mas Teguh dia legend persema juga pernah memperkuat timnas Indonesia ya Mas sedikit aja tentang Anumas ya eh aman timnas itu tahun Piro umur Piro umur 20 2010 kelahiran 87 Piro 23 sampai sampai lupa sampai sampai Lali umur 23 dahi pernah timnas timnas yang sekarang masih aktif sebabnya bareng kamu masih aktif Bus Lomi sama Benny mungkin sepantaran dulu naiknya sama-sama ini pernah juga di iklan televisi kalau nggak jawab saya sama Mas Bibi bambang-bambang terima kasih ya bisa dendik silaturahmi lejen ya sukses selalu jadi ikut ini juga jadi ikut semua jadi mati mas belajar mati semua berawal dari kecil akan menjadi besar ya terima kasih Oke begitu saja saudara-saudara ya ikuti terus konten kami di YouTube aduk jreng FC ya jangan lupa like comment dan subscribe